Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel aku, iklannya Jangan di skip, oke? Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang ide atau referensi outfit Nih versi aku, menggunakan sebuah jumpsuit ini Aku beli ini di Zanzaya, itu tuh kayak Shopee Mall gitu Dan ya buat kalian yang penasaran tentang details produk ini Aku udah bikinin video unboxingnya sebelum video ini di upload Yaitu video yang ini, oke? Jadi kepastikan dulu kalian nonton video itu Dan kalian bisa lanjut nonton video ini untuk lihat Gimana cara aku styling produk jumpsuit ini Ngomong-ngomong, ini aku ngambil warna coffee dan ukuran 5XL Jadi langsung aja kita mulai ke stylingnya Oke, jadi di look yang pertama ini aku menggunakan sebuah mangset warna hitam kayak gini Tuh, ini mangsetnya yang kayak ngetat dan ngepas banget di badan Kayak gini Dan ya sebenernya mangset disini kalian bisa ganti pake warna lain Bebas banget, cuman menurut aku warna netral kayak putih atau warna hitam seperti ini Kelihatan lebih lucu aja gitu ya Dan ya di look yang pertama ini juga aku mau ngasih kesan yang simple banget Dan basic banget untuk temen-temen yang gak terlalu suka Pake warna-warna yang gonjreng atau motif-motif kayak gitu Jadi disini untuk mangsetnya kalian bisa rubah atau ganti Pake kaos polos tangan panjang Atau kalian kalau gak kerudungan bisa juga pake yang tangannya pendek Seperti itu, jadi langsung aja dipakein kayak gini Dan ya ini dia look yang pertama Seperti ini, di bagian kerudungnya aku pilih untuk menggunakan pasmino warna hitam juga Kenapa kayak gitu? Karena aku cuman pengen ngasih sentuhan dua warna aja disini Yaitu yang pertama warna hitam Ada di mangset, kerudung, dan di bagian sepatu Yang kedua adalah warna yang sama kayak jumpsuit yang aku pake Yaitu warna kecoklatan gitu Jadi disini aku pake warna coklat agak muda Karena kebetulan aku cuman punya satu ini Jumpsuit yang kayak gini Dan ya aku tambahin aksesoris topi-topian gini Ini namanya News Boy Cap Jadi dia tuh kayak gini Ini juga warna coklat Tapi warna coklatnya lebih tua daripada warna jumpsuit Yang aku punya Di bagian bawahnya aku pake sepatu dari Adorable Project Yang kayak gini Ini namanya Zerina Black Sneakers Aku pake nomor 40 Ngomong-ngomong jumpsuitnya seperti yang aku bilang tadi Ini dari Zanzia Oke Untuk manset bajunya sendiri Ini aku dapetin thrift Kalau kalian mau cari manset dan gak masalah produk thrift Kalian bisa coba cek ke Instagram Elbigsize Oke Dan ya ini topinya kebetulan aku juga dapet thrift Kayak gitu Dan ya ini look yang pertama Gimana buat kalian Boleh banget tinggalin di komen Oke Oke Oh iya ngomong-ngomong aku juga pengen tahu banget pendapat kalian seperti apa Jadi di video ini aku bikin sebuah format video yang berbeda Daripada video-video aku yang sebelumnya Nah kira-kira buat kalian yang suka nonton video aku kalian lebih suka yang mana? Video aku dengan format yang seperti sebelumnya atau seperti biasanya Atau seperti video yang kali ini Tinggalin di komen oke Sekarang kita masuk ke look yang kedua Dan di look yang kedua ini aku gak akan banyak merubah Cuman buat kalian nih teman-teman yang gak punya kaos polos warna hitam atau warna putih Warna-warna basic gitu ya Dan kalian cuma punya sebuah manset baju yang kayak aku Dan terlalu ngetah Jadi kalau misalnya dari pinggir kalian terlihat dosa-dosa dan lemak-lemak Yang membandel dan super menyebalkan ini Kalian pengen nutupin ini tapi pengen tetap simple kayak gini Bisa banget kalian tinggal tambahin outer aja Oke jadi aku mau ngasih sentuhan agak motif nih ya Jadi aku pakai outer ini adalah sebuah outer dari Forever 21 Bahannya dia lumayan adem banget Dan ya aku dapetin ini thrift Buat kalian yang mau cek produk thrift ada yang branded gini Kalian bisa coba ke Instagram Dan ya hasilnya dia seperti ini Oke jadi dia ini emang tipikal yang agak crop gitu Outer crop Nah kalau misalnya kalian gak mau kelihatan terlalu polos biasa banget Dan gak kelihatan kalian pakai jumpsuit Kalian bisa coba dipakainya agak diginiin Atau sebelah kayak gini Itu bebas banget Terserah kalian sukanya yang mana Sebenernya biasanya pengen kelihatan aksen tali jumpsuitnya ini tuh Buat foto biar kelihatan lebih bagus Tapi ya balik lagi kalian kalian lebih suka seperti apa Cuman kalau buat foto kayaknya lebih cakep kayak gini Dan ya inilah look yang kedua Untuk outernya sendiri Bebas banget kalian pilih yang polos Atau bermotif bunga-bunga kayak yang aku pakai disini Tergantung selera kalian Balik lagi ke kalian Kalian lebih suka seperti apa Di look yang ketiga ini Gak terlalu jauh beda sama look yang pertama dan yang kedua Cuman disini bagian dalemnya aku tambahin kaos yang berwarna Disini aku kasih sentuhan warna kuning mentari Kuning matahari Kuning terang benderang Dan ya biar bisa jadi gambaran aja buat kalian Gimana kalau misalnya Pakai jumpsuit tapi pakai dalemannya warna super terang kayak gini Atau warna-warni bisa jadi kayak gitu ya Dan ya disini gak terlalu banyak yang berbeda Cuman aku ganti di bagian kaos dalemnya ini Tadi aku pakai manset Sekarang aku pakai kaos polos tangan panjang warna kuning mencerang Oke Di bagian kerudungnya aku tetap menggunakan kerudung pasmina warna hitam Terus aku tali ke belakang kayak gini ya Dan di bagian bawahnya aku tetap pakai sepatu dari Adorable Project yang Zerina Black Sneakers Nomor 40 Oke ini dia look yang ketiga ini super simple banget Bisa kalian lihat Buat kalian yang pengen kelihatan lumayan berwarna gitu ya Kalian bisa coba aplikasiin styling seperti ini Tapi kalau misalnya kalian mau kasih sentuhan lebih rame Gak sekedar kalian pakai jumpsuit dan kaos tangan panjang Dan ngomong-ngomong kaos tangan panjangnya ini Buat kalian yang gak kerudungan Kalian bisa ganti aja pakai kaos tangan pendek Buat kalian yang rasa ini terlalu biasa aja dan terlalu simple Mari kita tambahkan beberapa aksesoris Dan aku rasa dia akan ngangkat look ini Jadi kelihatan lebih beda lagi gitu ya Oke disini aku udah nyiapin dua buah item aksesoris Gemes-gemesan gitu ya Yang pertama adalah double ring belt warna hitam Ini adalah produk L Big Size Kalian bisa cek di Shopee-nya atau Instagram-nya Link-nya ada di deskripsi Dan ya menurut aku pribadi Ikat pinggang itu gak harus dipakai di sebuah pakaian Yang dia punya lubang atau tali untuk ikat pinggang Karena di jumpsuit yang polos kayak gini juga Aku bisa aja pakai ikat pinggang gitu ya Kayak gini langsung aja dipakai Jadi ikat pinggangnya ini dia panjangnya 135 cm kurang lebih Untuk lebarnya itu besar kesininya dia sekitar 3,5 cm Dan ya di aku pribadi dia lumayan ada sisanya ya Ngomong-ngomong lingkar pinggang aku itu di 130an bagian sini tuh Dan ya dia kayak gini bisa kalian lihat Kelihatan lebih berbeda Atau lebih ada sentuhan begayaan daripada yang sebelumnya Kalian juga bisa tambahin kacamata warna hitam Kayak aku disini Kita pakai ya kacamata warna hitam Mantap nih Bandung gelap cuy Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dan ya inilah look yang ketiga Gimana menurut kalian? Boleh banget tinggalin di komen Oke Sekarang kita mulai masuk ke look yang keempat Di look yang keempat ini aku coba padupadankan sebuah kemeja Dan dia ini bermotif dengan jumpsuit yang aku punya Jadi kemejanya ini dia warna hitam putih gitu Kotak-kotak tapi kecil banget Jadi mungkin dari kejauhan gak begitu kelihatan Dan ya untuk jumpsuitnya sendiri Disini aku coba styling dengan cara yang dipakai Atau talinya dimasukin itu cuma satu Satu lagi aku biarin kayak ke bawah gitu Dan untuk bagian belakangnya juga Dibiarkan menjuntai seperti ini Jadi kurang lebih ini mau bikin look yang agak-agak childish Tapi agak-agak tomboy Dan ya gimana menurut kalian? Apakah aku berhasil membuat look yang seperti itu? Tapi sorry banget karena aku belum jago-jago banget di bidang fashion ini Untuk sepatunya aku ganti Aku pakai chunky sneakers warna putih kayak gini Ini beli di offline store gitu Dan ya kemejanya sendiri aku beli thrift Kalau kalian mau cek produk thrift bisa langsung aja cek di instagram lbicsize Untuk kerudungnya sendiri ini aku pakai yang dari instagram damaris Semua link produknya akan aku cantumkan di deskripsi video ini Jadi pastiin kalian baca dan cek di bawah sini Diklik Oke Dan ya ini dia look yang keempat Alkai Gimana menurut kalian look yang keempat ini? Boleh banget tinggalin di komen Oke Alkai ini adalah look yang kelima alias look yang terakhir Ini diperuntukkan untuk kalian yang lagi males mikir atau men-styling Gimana biar keliatan normal atau lumayan lucu Buat pergi ke suatu tempat Atau mungkin buat pergi ke warung Atau ke Indomaret, Alphamart, dan supermarket misalnya Tapi kalian pengen tampil lumayan lucu Cuman lagi males mikir kalian bisa coba styling yang ini Jadi disini aku gak pakai apapun yang aneh-aneh Cuman pakai dalamnya hoodie Jadi ini cuman hoodie doang dalamnya Dan ya kadang aku juga lagi males pakai kerudung apa segala macem Tapi tetap karena aku kerudungan gak bisa ngurai rambut gitu Jadi bisa banget kalian pakai hoodie di kayak giniin Cuman mungkin gak semua orang pede buat tampil bulet gini Tapi aku lumayan suka Biasanya aku kayak gini Dan ya luarnya langsung aja tambahin jumpsuitnya Ini lumayan lucu banget Tapi gak perlu mikir Kira-kira di mix and match bakal cocok atau enggak Menurut aku ini lumayan lucu dan gak perlu mikir Simple banget langsung pergi Ciao ke Indomaret beli makanan mungkin atau apapun gitu ya Kebutuhan kalian Atau ke warung beli gas Lagi masak gas abis Dan ya kalian bisa coba outfit ini Bawahnya aku masih pakai chunky sneakers warna putih Ini dari offline store aku beli Tapi kalau kalian minat Kayaknya bisa banget kalian nitip ke aku ya Dan hoodie-nya ini thrift Aku emang banyak banget produk atau pakaian yang thrift Karena emang budget aku di dunia profesional ini Untuk belanja itu agak kurang Jadi ya aku memutuskan untuk membeli produk-produk thrift Dimana harganya murah Tapi aku bisa ngeoleksi beberapa macam Jenisnya juga beda-beda gitu ya Dan ya inilah look yang terakhir Gimana buat kalian? Boleh banget tinggalin di komen Ngomong-ngomong aku juga pengen tahu Apakah kalian tipikal orang yang pede Menggunakan hoodie seperti ini Ketempat umum Atau enggak? Oke? Jangan lupa tinggalin di komen Oke cukup sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, comment, subscribe, and share Ke seluruh social media yang kalian punya Dan teman-teman kalian Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati